Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Mianga, Singapura, Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Komifo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya calon peserta seleksi CPNS 2024 untuk waspada terhadap penipuan bermodus calon yang menjanjikan jalur khusus. Menpan menegaskan seleksi CPNS dilakukan secara ketat dan melalui sistem komputer assist test dan penggunaan double face recognition untuk mengantisipasi kecurangan. Menteri Pendegunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya calon peserta seleksi CPNS 2024 untuk waspada terhadap penipuan praktik pencalon yang menjanjikan jalur khusus. Pemerintah memastikan bahwa seleksi CPNS dilakukan secara ketat dan adil. Seleksi dilaksanakan melalui sistem komputer assist test dan penilaian dilakukan secara otomatis sehingga tidak ada ruang untuk manipulasi proses seleksi. Untuk mengantisipasi potensi kecurangan praktik joki, pemerintah menerapkan penggunaan double face recognition identifikasi wajah calon peserta saat pendaftaran maupun saat proses seleksi. Otoritas Jasa Keuangan mengambil tindakan tegas dengan memblokir 6.400 rekening yang diduga terlibat aktivitas judi online. Hal ini dilakukan dalam upaya memberantas praktik judi online yang semakin meraja lela di Indonesia. Dalam upaya memberantas praktik judi online yang semakin meraja lela di Indonesia, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan memblokir 6.400 rekening yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah menegaskan bahwa tindakan blokir rekening merupakan bagian awal dari strategi yang lebih luas bukan hanya untuk menghentikan transaksi, tetapi juga untuk menelusuri lebih jauh aliran dana yang mengalir di balik praktik judi online tersebut. OJK meminta lembaga perbankan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap rekening-rekening yang terindikasi mencurigakan. Selanjutnya kami minta bank untuk melakukan IDD bututi, jadi enhanced due diligence, penelitian lebih lanjut atas rekening tersebut. Apakah kemudian dari rekening-rekening tersebut juga diketahui ada aktivitas lain yang kemudian... Ada aliran-aliran yang suspicious gitu ya? Ada aliran yang suspicious. Ini yang kemudian kami mintakan kepada bank. Ini kerja sama kami yang lainnya dengan PPATK. Jadi nanti setelah dilakukannya IDD itu atau penelitian lanjutan, maka bank akan menyampaikan kepada PPATK apabila kemudian tadi ada suspicious transaction, ada laporan keuangan mencurigakan istilahnya. Maraknya transaksi judi online, OJK menerapkan dua pendekatan utama, yakni pencegahan dan penegakan hukum. Edukasi dan perlindungan konsumen menjadi langkah awal pencegahan OJK untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tentang risiko yang ditimbulkan oleh judi online. Kedepannya OJK berharap lembaga keuangan dapat terus mengembangkan sistem deteksi dini terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan. Hal ini penting dilakukan untuk mempersepit ruang gerak pelaku judi online yang memanfaatkan celah di sistem perbankan. Pemirsa pemerintah terus bergerak melakukan berbagai langkah dalam pemberatasan judi online di Indonesia. Pemerintah memiliki enam jurus jitu dalam memberantas aktivitas ilegal tersebut. Secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Pemerintah terus berupaya dalam memberantas judi online di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan enam jurus jitu berantas judi online. Yang pertama adalah memblokir aplikasi dan perangkat lunak jaringan privat VPN untuk memberantas judi online. Kedua, memutus layanan penyedia akses internet dari Kamboja dan Filipina. Ketiga, memperingatkan dan memerintahkan platform digital untuk mengendalikan sistem penamaan domain. Keempat, yakni merumuskan kebijakan pembatasan transfer pulsa maksimal 1 juta per hari. Kelima, mengaudit penyedia sistem elektronik yang terindikasi berkaitan dengan perjudian. Dan keenam, menyusun instruksi Presiden tentang pelarangan dan pemeratasan kegiatan perjudian dalam jaringan. Data statistik Polri 20 Juni 2024 dan Kemenkominfo 23 Juli 2024 mencatat terdapat 792 kasus hukum judi online, 1.158 tersangka, 2,6 juta situs diblokir, dan 6.199 penelusuran rekening bank. Pemerintahan judi online perlu dilakukan partisipasi masyarakat, karenanya pemerintah berulang kali mengimbau masyarakat untuk menjauhi atau tidak mencoba mengakses judi online, memuas padai konten dan aplikasi digital yang memberikan imbing-imbing uang. Pemerintah juga gencar memberikan literasi keuangan dan literasi digital bahaya candu judi online kepada masyarakat, lalu pemerintah mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan internet. Di sisi lain, pemerintah membuka layanan pengaduan konten judi online melalui sambungan WhatsApp di nomor 0851-5194-56822 dan email di layanan.aptika.mail.kominfo.co.id Pemirsa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum dan High Clever Forum Multi Stakeholder Partnership yang digelar pada 1 hingga 3 September di Bali. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian PPN Bapenas Hendra Wahanu Prabandani mengatakan melalui kedua event ini dapat menjadi membentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas sektoral. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah dari ajang bertaraf internasional. Pada 1 hingga 3 September mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah event Indonesia Afrika Forum atau IAF dan High Level Forum Multi Stakeholder Partnership atau HLF MSP. Mengusung tema Stringing Multi Stakeholder Partnership Towards a Transformative Change, HLF MSP 2024 diperkirakan akan mempertemukan 31 kepala negara dan 11 organisasi internasional serta seribu peserta mewakili pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama membahas isu-isu global yang mendesak, terbasuk upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antara negara-negara di selatan dan utara. Sementara IAF ke-2 mengusung tema Bandung Spirit for African Agenda 2063 dan tema tersebut akan berfokus pada isu terkait transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, pangan, ketahanan kesehatan, dan kerjasama pembangunan. Kegiatan ini akan mempertemukan 14 kepala negara dan 800 undangan lainnya dari institusi negara maupun non-negara. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Hendra Wahanu Prabandani mengatakan kedua event ini dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas sektoral. Forum yang digelar di Bali itu tidak hanya melanjutkan estafet keberhasilan Indonesia dalam memimpin forum dunia, tetapi juga menjadi manifestasi dari komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Kita ingat di presidensi G20 yang lalu kita menghasilkan roadmap for stronger recovery and resilience in developing countries. Jadi ini akan meneruskan estafet dari apa-apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan Indonesia sampai saat ini. Pemirsa akan mereka segera kembali dengan informasi lainnya tetaplah di KEMIFO Newsroom. Terima kasih telah menonton!